Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone 6s, iPhone SE, dan iPhone 7 Apakah masih dapat update iOS 15 Yang sudah dirilis Apple Di tahun 2021 ini untuk versi betanya ya Dan kita akan bahas dalam video kita kali ini Seperti yang kalian lihat disini adalah iPhone SE generasi yang pertama Yaitu iPhone yang masih ukurannya kecil, compact Kayak iPhone 5s Ya banyak yang bilang iPhone SE 2016 ini adalah Perkawinan silang antara iPhone 6s dengan iPhone 5s Dan hasilnya adalah iPhone SE dengan spek yang sama dengan iPhone 6s Dan apakah iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus Dapat update iOS 15 Jawabannya adalah iya Untuk iPhone SE dan iPhone 6s Termasuk seri iPhone yang disupport sampai 6 tahun Karena sudah mendapatkan update iOS 15 di tahun 2021 Dan seperti halnya rumor tahun kemarin yang banyak beredar Bahwasannya iPhone minimal di tahun 2021 Yang bisa dapat update iOS 15 adalah iPhone 7 Dan ternyata itu rumornya salah ya Karena untuk seri iOS 15 Untuk device yang didukung Kalau dari halaman Apple sendiri disini disebutkan Minimal adalah iPhone SE generasi yang pertama iPhone 6s 6s Plus iPhone SE generasi yang kedua iPod Touch generasi yang ketujuh iPhone 8 Plus 8 Kemudian iPhone X, XR, XS, XS Max Kemudian 11 series dan juga iPhone 12 series Dan juga termasuk iPhone yang bakalan Dirilis di tahun 2021 ini Jadi bagi kalian yang menggunakan iPhone 6s 6s Plus ataupun iPhone SE di tahun 2021 ini Sangat beruntung sekali karena masih dapat support Untuk dapat update iOS yang paling baru Yaitu adalah iOS 15 di tahun 2021 ini Karena bisa dibilang Untuk tahun 2021 ini iPhone 6s, iPhone SE Itu umurnya sudah 6 tahun Dan untuk update iOSnya juga sudah disupport selama 6 tahun juga Dan apakah di tahun 2022 Untuk update iOS 16 Apakah iPhone 6s, iPhone SE Masih dapat update iOS yang lebih baru Kita tunggu saja Kejutan dari Apple apakah masih disupport atau tidak ya Dan seperti yang kalian lihat disini Untuk iPhone SE 2016 Disini sudah saya update ke versi iOS 15 Tapi masih yang beta version Karena untuk iOS 15 Itu yang dirilis adalah versi betanya Untuk versi stable publicnya Itu masih belum dirilis Biasanya untuk versi stabilnya Dirilis bulan September atau Oktober Beriringan dengan dirilisnya iPhone generasi yang terbaru Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video Di channel komputer HP Bye-bye Terima kasih telah menonton!